yang paling diminati manusia. Selain memiliki fungsi sebagai mempercantik sebuah lokasi, patung juga didentikan sebagai penanda bersejarah seorang tokoh atau bisa juga sebuah peristiwa. Namun apa jadinya jika patung yang dibuat oleh seorang seniman memiliki kisah dan bentuk yang mengerikan? Berikut adalah tujuh patung yang memiliki bentuk dan kisah menyeramkan versi on the spot. Patung kuda disimbolkan sebagai bentuk sebuah perlawanan dan kekuatan. Di kota Denver, tepatnya di halaman bandara Denver, Colorado, Amerika Serikat, sebuah patung kuda berdiri kokoh. Orang-orang menamakan patung ini dengan sebutan Blue Seaver. Sekilas memang tidak ada yang nampak aneh dengan patung kuda ini yang terlihat seperti patung kuda pada umumnya. Namun tunggu saat Anda melihatnya di malam hari. Patung kuda gagah ini seketika akan membuat Anda merinding. Di malam hari, patung kuda ini nampak mengkilap dan berwarna cahaya kebiruan di bagian tubuhnya. Tak hanya itu, patung kuda ini semakin nampak seperti hidup dengan bola matanya berwarna merah seperti iblis. Tak heran jika sebagian orang yang menyebut patung ini sebagai The Blue Devil Horse atau patung kuda iblis dari neraga. Adalah Luis Jimenez, sang seniman yang membuat patung Blue Seaver. Di balik penampakan yang menyeramkan, ternyata cerita di balik pembuatan patung kuda Blue Seaver ini juga mengerikan. Sang seniman Luis Jimenez meninggal saat membuat patung kuda iblis ini. Jimenez tertimpa bagian dari patung yang membuatnya tewas seketika. Pernahkah Anda datang ke sebuah tempat yang membuat Anda merinding? Jika belum, Anda bisa berkunjung ke The Wangsensuk Hell Garden atau Taman Raka Wangsensuk. Ini adalah taman yang didirikan oleh para pemuka agama Buddha yang bertujuan untuk menunjukkan wujud seperti apa bentuk neraka. Taman yang terletak di Khonburi, Thailand ini dipenuhi berbagai patung berbentuk manusia yang sedang disiksa di dalam neraka. Walaupun bentuk dan namanya seram, ternyata banyak wisatawan penasaran dan ingin berkunjung ke taman ini. Ketika masuk ke dalam taman, Anda akan disuguhkan oleh diorama-diorama manusia yang sedang disiksa seperti manusia yang sedang direbus di dalam sebuah kuali, lidah manusia yang ditarik keluar dengan menggunakan tang, manusia yang sedang digergaji tubuhnya, dan masih banyak lagi. Adegan diorama ini mencerminkan hukuman bagi manusia yang berbuat dosa semasa hidup di dunia. Taman Wang Sen Suk ini merupakan salah satu wisata rohani yang bertujuan mengingatkan manusia agar ketika hidup di bumi selalu melakukan hal positif yang dianjurkan oleh setiap agama. Sosok naga dengan mitologi Tiongkok, Patung yang satu ini masih menjadi perbincangan karena bentuknya mirip seperti naga, namun juga memiliki bulu seperti burung. Patung yang terletak di jantung kota San Jose, California, Amerika Serikat banyak disebut sebagai Quetzalcoatl. Patung ini dibuat untuk menghargai bangsa Hispanik yang merupakan penduduk asli San Jose. Ternyata nama Quetzalcoatl ini merupakan salah satu mitologi dari bangsa Aztek. Namanya merupakan gabungan dari kata Quetzal yang berarti burung meso Amerika berwarna cerah dan Quetzal yang berarti ular. Sang seniman membuat patung seharga 500 ribu dolar Amerika atau hampir 7 miliar rupiah ini sebagai sebuah simbol sekaligus untuk memperindah kota. Namun tanggapan orang-orang yang melihat justru berbeda. Banyak yang menilai bahwa patungnya justru membuat setiap orang yang melihat yang merasa seram. Bagaimana menurut Anda? Apa kesan pertama Anda ketika melihat bayi? Pasti terlihat lucu dan mengemaskan bukan? Tapi bayangan Anda pastikan tiba-tiba berubah jika melihat wujud patung bayi yang satu ini. Patung bayi tanpa wajah yang berada di Praha ini merupakan patung hasil karya seorang seniman David Cerny. Pada tahun 2000, pemerintah Praha memutuskan untuk menambahkan 10 buah patung untuk diletakkan di pusat kota, tepatnya di Taman Kampa Praha. Patung yang terbuat dari fiberglass ini berbentuk sosok bayi yang sedang merangka. Adalah bagian wajah yang membuat patung ini nampak menyeramkan di mana terdapat sebuah lubang di tengahnya. Sekilas jika kita melihatnya, nampak wajahnya seperti tersedot ke dalam. Kesan menyeramkan ini membuat orang-orang yang melewati patung-patung bayi ini merasa ngeri. Ditambah konon di sekitar area taman ini dulunya merupakan bekas area pemakaman bangsa Yahudi. Patung dengan bentuk menyeramkan selanjutnya ada di Filipina, tepatnya berada di kota Legazpi. Patung manusia tanpa kepala ini dijamin membuat Anda berkidik. Bentuk patung manusia yang sedang berlutut dengan kedua tangan terikat ke belakang ini memiliki kisah di balik pembuatannya. Ada menyebutkan bahwa patung ini sengaja dibuat untuk mengenang para pahlawan lokal pada saat Perang Dunia II terjadi. Namun menurut beberapa warga lokal, patung ini adalah lambang kejahatan perang yang pernah terjadi. Konon sekitar bulan November 1945, warga sekitar menemukan seorang prajurit tanpa kepala menggunakan seragam militer Filipina. Warga kemudian menganggapnya sebagai pahlawan negara. Mereka kemudian mengarak jasa tentara tersebut ke liling kota hingga akhirnya warga setuju untuk membuat patung tanpa kepala. Patung menyeramkan selanjutnya dinamakan patung pemakan bayi atau warga Swiss menyebutnya Kinley Fraserbrunn. Menurut sejarah, patung air mancur tertua yang terletak di kota Bern, Swiss ini sudah berdiri sejak lebih dari 450 tahun lalu, tepatnya tahun 1546. Sesosok pria nampak sedang memasukkan setengah tubuh bayi ke dalam mulutnya. Di kanan kiri serta di dalam tasnya, terdapat beberapa bayi yang nampak seperti makanan yang siap dilahap sosok pria menyeramkan ini. Tak banyak yang mengetahui apa alasan patung tersebut dibuat. Namun ada beberapa teori mengenai sosok pria pemakan bayi ini. Ada yang menyebutkan bahwa sosok pria di patung ini adalah seorang kakak tertua dari Duke Berthsoit yang tak lain adalah pendiri kota Bern. Dikisahkan sang kakak ini cemburu dengan bayang-bayang adiknya yang membuatnya menjadi gila sehingga sang kakak tega memakan anak-anak yang ada di kotanya. Patung menyeramkan terakhir terletak di sebuah makam. Mendengar kata makam saja, kita sudah merinding apalagi ditambah ornamen patung yang menyeramkan. Kisah di balik patung ini juga dijamin membuat bulu Roma Anda berdiri. Kuburan ini diyakini sebagai kuburan paling horor di Filipina. Kuburan yang menjadi urban legend setempat dikatakan dapat mengundang maut. Bermula dari patung yang berdiri di atas makam tersebut, masyarakat kemudian percaya bahwa patung ini merupakan media bagi setan untuk menghancurkan manusia. Cerita mistis yang menyebar bahwa patung ini nampak hidup dan konon selalu berkeliaran di sekitar makam. Maka dari itu, warga yang takut akhirnya mengurung patung ini dengan kerangka besi agar patung menyeramkan ini tidak lagi berkeliaran menghantui warga sekitar. Pemirsa telah tujuh patung dengan bentuk dan kisah menyeramkan versi on the spot.